Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman video kali ini Switching APR ya Kita coba dulu ini Nyala Tapi protect ya Terus protect Nah Silang Ini nyala protect Kita lihat indikatornya disini Protect Nyalah Protect Nyalah Oke video kali ini saya akan Membongkar atau service Atau memperbaiki Switching APR48 ya ATN48 Oh APR Ini ATN APR48 Ini input 12A 30A ya Ini untuk outputnya Outputnya 54A 30A Masih standar ya Ini standar Ini standar Belum di-adjust Belum di-opera Jalan Nyalah protect Nyalah sebentar Terus protect Langsung saja kita Langsung saja kita pongkar Apa penyebabnya Kita analisa dulu Kita pongkar Setah pentru ini bautnya macet ya satu bautnya satu macet switching yang lumayan bandel ya untuk pipa ini sudah teruji lumayan bandel untuk jenis APR ini ya kipas disini biasanya itu nyala sebentar terus protect itu kita awali dengan cek kipas dulu ya betul sekali karena ini kipasnya macet macet tidak bisa diputar berarti ini penyebab nyala sebentar terus protect kita lanjut bongkar dalamnya nanti kita sekalian ajus ya bagaimana cara ajus agar bisa turun dengan kaputnya agar bisa diturunkan kita beli gunakan sedikit 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 selamat menikmati untuk dalamnya seperti ini ya untuk APR disini pakai 2 MOSFET 2 MOSFET untuk VSO utama 2 MOSFET untuk PFC nya ya PFC nya 2 PS utamanya 2 jadi sistem hybrid ya belum full hybrid masih hybrid untuk dioda ini cuma 1 disini untuk dioda sekunder 1 VG saja disini PWM controller sudah di protect kita coba ganti kipasnya ya ini jelas kipas bermasalah karena tidak bisa putar ini macet ini bisa tapi berat ya ini putarannya berat kita cari yang sama ya ini pakenya 24V jadi gak bisa sembarang dipakai ya untuk kipasnya kita harus samain untuk ampere nya kalau beda ampere nanti juga protect biasanya disini ada sensor disensor kipas jadi harus sama basis untuk yang bawaannya oke kita cari dulu untuk kipas oke teman-teman ini sudah dapat ya saya kipasnya sama ya 0,25 ampere 24V kita coba ganti kipas dulu apakah bisa normal atau belum untuk pinase input sebelah sini ya untuk APR2 eh APR 48 ini dan ini untuk ini ground ya ini sebelah paling samping ini ground input AC input AC ini untuk outputnya 1,2,3 ini plus 1,2,3 ini untuk min jadi ini bisa digabung bisa dijadikan 1 kita tes dulu kita cari nah colokkan nah ini kipas sudah nyala output keluar 54,6V ya ini kipas nyala ini lampu indikator juga nyala hijau disini lampu indikator dan ini saya anggap normal ya tidak protect lagi 54V oke sekarang kita coba just ya untuk cari pin ya kalau power supply ini nanti bisa turun di sekitar 40-an volt ya ini sekitar 42,43 itu paling bawah oke teman-teman kita cari disini ya untuk pin disini untuk pin saya skip dulu kita pasang dulu ya untuk kabel-kabelnya kita cari untuk potensiun ukuran 100K ya kita cari dulu 100K ini 100K kita coba pasang 100K dulu ya seperti biasa pin tengah pin tengah dan pin kiri kita gabung jadi satu pin tengah dan pin kirinya kita tarik dua kabel seperti ini ya oke teman-teman sudah selesai atau sudah beres ya ini untuk kajusnya ternyata cuma bisa di 45 volt ini paling bawah 45 volt paling bawah dan standarnya 53 volt tapi ini sudah tak oprek lagi untuk atasnya atasnya bisa sampai 59 jadi 60 kurang dikit untuk atasnya ya sudah lumayan untuk power ampli kalau mau dipakai untuk power ampli sudah lumayan atasnya kita coba ya kita coba dulu ini pertama 53 terus turun ya ini di 50 ini 45 volt 45 volt 45 volt Pajus naik ya Pajuk-pajuk Kemudian langsung naik 58 belum protek 59,5 atau 59,5 belum protek Kita naikkan lagi proteknya Di berapa Nah ini protek ya Protek di 59,9 sekitarnya Ini 59,8 belum protek Jadi masih aman 59,8 ya Untuk paling atas batas aman Dan untuk bawahnya Di 45,6 45,5 Pol Oke untuk pinnya Disini ya saya bagikan untuk pin ajusnya Ya teman-teman yang belum paham atau belum mengerti Nanti bisa dipraktekan Yang sudah paham, yang sudah ngerti Rapikan saja Ini cuma berbagi pengalaman Dan juga dokumentasi untuk video-video saya Untuk ngoprek ya Nah disini Disini ada R ya tadi Ini R tadi tak copot Biar bisa naik Dari standarnya ya Misal ini tidak dicopot Paling atas Mentak di standarnya tadi 53 volt Seperti itu Nah ini tak copot Agar bisa naik di 59 ya tadi ya 59,8 Pin disini Tarik potensio Nah seperti ini Dan pin kedua Kita hambat resistor Ini 1K ya Resistornya 1K Ikut pin disini ya Pin di R disini Nah disini Pin satu Diseri dengan Resistor 1K Dan pin Duanya disini ya Dekat kapasitor ini ya Sebelahnya Seperti itu Oke teman-teman Semoga Videonya Bermanfaat ya Bisa ditiru Yang belum Paham Bisa dipraktekan Cara Ajust Power supply RTN APR 48 30A Ya Ini 30A Madenina Dan juga Buat Power Humble Juga bisa Lumayan Ini tadi Ganti kipas ya Agar Tidak protect Tadi masalahnya Kipasnya Kipasnya Tidak bisa Muter Atau Berat Nah ini Macet Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah Menyempatkan Menyimak Yang baru bergabung Jangan lupa Dukung channel saya Subscribe Like Comment Yang belum Paham Nanti Tinggalkan Komentar Atau bisa WA saya Untuk Yang belum Paham Atau Tanya-tanya Di Persilahkan Saya Usahakan Nanti Balas Satu-satu Oke teman-teman Cukup Sekian dulu Video kali ini Nantikan Video selanjutnya Selamat Ngoprek Semangat Terus Ngoprek Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih